Intro Halo Saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Gempa mengunjang pacitan Jawa Timur pada selasa 7 Mei 2024, sekira pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dicuitkan di akun media sosial ek at info BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tersebut menjelaskan gempa tidak berpotensi tsunami. Diketahui gempa tepatnya di 73 km baradaya pacitan. Gempa berada di kedalaman 24 km. Selain itu, gempa ini turut dirasakan di sejumlah lokasi dan juga warga yang juga menuliskan di kolom komentar akun at info BMKG. Sejumlah warga net menjelaskan bahwa gempa juga terasa di Jogja, Malang, dan sekitarnya. Sebelumnya diketahui Saudara BMKG juga mengunggah info terkait gempa Magnitudo 4,1 dengan kedalaman 82 km tenggara pacitan Jawa Timur. Gempa Magnitudo 4,1 tersebut terjadi sekira pukul 08.16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pada hari ini, gempa Magnitudo juga terjadi dengan Magnitudo 3,6 maksud kami mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan sekitarnya dengan kedalaman 14 km. Sampai berita ini ditayangkan pada selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Kini Tribun Network masih terus mencari informasi terkait update gempa tersebut. Pacitan Jawa Timur diguncang gempa Magnitudo 5,0 pada selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengampaikan kabar tersebut melalui akun media sosial X at Info BMKG. Unggahan itu langsung banjir komentar dari warga net yang mengaku turut merasakan gempa. Salah satu akun X at Thunder Archangel mengatakan bahwa gempa terasa sampai Jogja. Kemudian akun at Jagag mengatakan bahwa di Bantul ini juga sangat terasa. Selain itu, saudara, akun at Aksa Anduskot HAT ini juga menuliskan bahwa di Malang juga merasakan gempa tersebut. Tak ketinggalan akun X at Hanayo ini juga ikut menyampaikan bahwa gempa juga dirasakan sampai Jogja tadi. Kemudian, saudara, sampai berita ditayangkan, kami Tribune Network masih terus mencari informasi terkait gempa yang terjadi pada hari ini. Namun perlu diketahui bahwa masyarakat diminta untuk tidak percaya berita-berita hoax ataupun informasi-informasi yang belum terkonfirmasi secara pasti. Dan update terkait berita ini akan terus disampaikan oleh akun at Info BMKG di akun media sosial X maupun media sosial resmi at Info BMKG lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.